Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai haris pertama Ketahumum KNPI yang dikeroyok orang tak dikenal Sehingga mengakibatkan wajahnya ini babak belur teman-teman Hal ini diketahui teman-teman, hari ini, haris pertama ini menghadiri sidang Ferdinand Hutain sebagai saksi Kenapa begitu? Karena haris pertama ini yang melaporkan Ferdinand Hutain Yang menyebabkan Ferdinand hari ini di penjara di Paris Grimpolri Dan hari ini sebagai saksi tentu haris pertama hadir Walaupun dalam keadaan yang kurang baik Karena wajahnya ini ada perban-perban begitu teman-teman Bekas penganayaan orang tak dikenal Dan Alhamdulillah hari ini pihak kepolisian sudah menangkap para pelaku yang mengenai haris pertama Sebenarnya ada lima yang ingin melakukan penganayaan Tiga orang tertangkap dan dua masih burun Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan news teman-teman Polisi mengatakan pelaku pengeroyoan haris pertama Bekerja sebagai debt collector Polisi menangkap para pelaku pengeroyoan ketua umum DPP KNPI haris pertama Total ada tiga pelaku yang telah diamankan Sementara dua pelaku lainnya masih burun Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kompas Pol Tubagus Ade Hidayat menyebut Para pelaku sehari-hari bekerja sebagai penagih utang Pekerjaannya pelaku swasta debt collector Beber Tubagus saat jumpa PES Selasa 22 Februari 2022 Para pelaku yang kini telah diamankan bernama Jauhar T. Huayu Mi Ratam Samuel alias Bram dan SS Sementara dua lainnya Harfi alias Aviji dan Irfan Berstatus DPO dan dalam pengejaran polisi Jadi dua masih melarikan diri teman-teman Yang tiga sudah ditangkap Kelima pelaku ini tengah ditetapkan sebagai tersangka Jauhar Bram Aviji dan Irfan dijerat Dengan pasal 170 ayat 2 KUHP Dengan ancaman sembilan tahun penjara Sementara SS dikenakan pasal 55 KUHP Karena turut serta terlibat dalam pengeroyoan itu Ia diketahui berperan memerintahkan para pelaku Untuk menjalankan aksi tersebut Haris pertama dikeroyok sekelompok orang tak dikenal Di restoran Garuda Jigini Jakarta Pusat Senin 21 Februari Akibatnya Haris mengalami luka di bagian wajah Dan kepalanya akibat hantaman benda tumpul dari para pelaku Jadi itu teman-teman terkait Terkait para pelaku Tiga orang sudah ditangkap dan dua masih DPO Masih burun Dan tentunya polisi kita berharap agar dua orang ini segera ditangkap Sehingga nanti akan diketahui apa motifnya Menganiaya mengeroyok haris pertama ketua umum KNPI Karena kalau kita lihat teman-teman Para penganiaya ini kan Pekerjaan sebagai debt collector Nah ini kan tidak ada kaitan dengan Haris pertama Apa hubungan haris pertama sama debt collector ini Berarti kalau tidak ada hubungan Ada orang lain yang menyuruh Mereka itu menganiaya haris pertama Itu analisa saya teman-teman Karena secara langsung Saya pikir ini tidak kenal Haris pertama dengan debt collector Tiba-tiba menyerang Jadi kalau sebelumnya ada masalah Kemudian terjadi cekcok Ini wajar Tidak ada cekcok langsung menghantam Memukul dengan batu Seperti itu Jadi ini kan sesuatu yang mengenaskan teman-teman Jadi tidak mengenal seorang Langsung dipukuli dengan benda tumpul Seperti itu Coba kita lihat berita lainnya teman-teman Ada saksi yang melihat kejadian Pengenayaan Dari orang tak dikenal ini Kepada haris pertama Kita lihat berita dari kumparan Kesaksian berdagang saat Haris pertama dikeroyok Tiga orang di Jikini Ketumum KNPI Haris pertama dikeroyok sejumlah orang Di restoran Garuda Jikini Jakarta Pusat Senin 21 Februari Sekitar pukul 14.00 Seorang pedagang kelontong Yang enggan disebut namanya Mengatakan Saat kejadian Ia tengah berjualan Di samping restoran Garuda Ia menyebut Pelaku berjumlah Tiga sampai empat orang Menggunakan dua motor Saya lihat dua motor Cuma orangnya Tiga orang Apa empat orang saya kurang tahu Udah dibuntutin kok Orang sebelum Dia masuk Dia lihat-lihat dulu Ucap bapak tua yang berjualan Di sekitar lokasi Selasa 22 Februari Menurutnya Haris dipukul Ke arah kepala Dan wajahnya Namun ia mengaku Tak mengetahui Dengan apa Haris dipukul Kurang tahu Mukulnya Kesini wajah Tahu pakai alat Tahu-tahu Langsung keluar darah Pakai alat Nggak tahu Tambahnya Lebih lanjut Pedagang tersebut Mengatakan Para pelaku Memang sudah Memantau situasi Sebelum menyerang Haris Orangnya juga Bulat-balik Lihat sono Lihat sini Makanya Saya lihatin Sama dia Malah diginiin Tanda ibu jari Ke atas Itu katanya Orang Ambon Tuturnya Saat kejadian Tak ada orang Yang berani Melerainya Para pelaku pun Langsung Melarikan diri Usai Diteriaki oleh Petugas keamanan Restoran Dan rekan Haris Sementara itu Petugas keamanan Restoran Garuda Enggan ditanya Soal peristiwa Pengarauan Haris Kurang tahu Saya Coba tanya Kepolsek Ujar Salah satu Petugas keamanan Restoran Garuda Itu Teman-teman Terkait Kejadian Yang menimpa Haris Pertama Kejadian itu Siang hari Teman-teman Jam 2 Siang Di Restoran Garuda Jigini Kejadiannya Seperti itu Di Jakarta Pusat Dan Kita lihat Pelakunya Lebih dari 3 orang Jadi kalau menurut Keterangan Polisi Itu ada 5 orang Yang 3 Ditangkap Yang 2 Melarikan Diri Dan Kalau kita lihat Kejadian seperti ini Kejadian yang Saya pikir Tindakan Pengecut Tindakan Kriminal Tindakan Tak bertanggung jawab Kenapa Seperti itu Orang Tidak Mengenal Langsung Menyerang Kepada Haris Pertama Padahal Haris Pertama Tidak ada Masalah Dengan orang Yang menyerang Tersebut Jadi Tidak Tau menahu Urusannya Langsung Dia menyerang Dan setelah itu Kabur Melarikan Diri Ini kan Tindakan Pengecut Tindakan Tidak Bertanggung jawab Dan Dia mencoba Untuk Menyelamatkan Diri Tetapi Alhamdulillah Pihak Kepolisian Ini Mengambil Tindakan Yang Gercep Gerak Cepat Dan Menangkap Pelakunya Dan Ini Diancam Dengan Hukuman Penjara 9 Tahun Dan Kita juga berharap Dua orang Yang melarikan diri ini Segera ditangkap Sehingga Akan tahu Apa motifnya Pelaku tersebut Menganehaya Memukuli Haris pertama Apakah Karena selama ini Haris pertama ini Vokal Vokal kepada Pihak Pihak Tertentu Kepada Abu Janda Kepada Ferdinand Atau kepada Yang lain Karena Kalau kita Melihat Haris pertama ini Cukup Vokal Mengkritisi Kebijakan Para Penguasa Dan Ini Yang dilakukan Haris pertama Dan ini Luar biasa Satu Keberanian Dari Ketua Umum KNPI Yang mungkin Tidak Dilakukan Ketua Umum KNPI Yang lain Tetapi Ini Beda dengan Haris pertama Yang cukup Berani Cukup Vokal Bahkan Abu Janda Pun ini Pernah Dilaporkan Oleh Haris pertama Dan Kita tinggal Tunggu saja Teman-teman Perkembangan Berikutnya Kalau Dua orang Ini Sudah Ditangkap Akan Begitu Jelas Konstruksinya Apa Motifnya Menganehaya Haris pertama Itu Teman-teman Yang bisa Kita bahas Dan Terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa